gimana mbak there's something special to share about your story in the weekend coba disuruh masuk disuruh masuk kelas coba selamat malam mbak hoiria selamat malam mbak hoiria oh gitu oke masih kerja ya baik gimana ini mau kita langsung buka saja kelasnya atau nunggu teman-teman yang lain dulu oke baik kalau seperti itu ya biar gak kemalaman juga ya baik selamat datang teman-teman seperti biasa kita akan belajar tentang bahasa inggris sudah tidak terasa kita memasuki pertemuan keempat ya malam hari ini semoga tetap dijaga semangatnya baik terakhir kita belajar mengenai vocabulary ya dan ada tugas presentasi mengenai describing the picture bener gak ada tugas ya mengenai describing picture ya teman-teman milih salah satu diantaranya kemudian disuruh presentasi betul begitu saya gak tahu kapan kita mulai presentasinya tapi untuk mempersingat waktu kita belajar tentang simple present tense selamat menikmati baik coba kita lihat simple present tense oke kita belajar tahap di tahap ya baik tulisannya terlihat tidak ada buku gak enak selamat menikmati silahkan pada modul sebelumnya modul 4 kelas 7 ini waktu semester lalu ya anda telah mempelajari dan berlatih menggunakan simple present tense dan kata sifat adjective ya sebelumnya sama saya sudah belajar mengenai tenses ya bener gak nah pada modul sekarang kita belajar kembali agar mungkin untuk mempertajam lagi ya mengenai khususnya simple present tense nah sekarang perhatikan bentuk lain dari simple present tense dalam teks berikut baik my house is located on cartony street it is small house my house has two bedroom one living room one kitchen and one bedroom kurang ke kanan oke begitu mbak oke my house looks very cute it makes us feel comfortable oke itu contoh kelimatnya kita sudah membahasnya minggu lalu does my house have bedroom ya seperti itu kemudian kita juga minggu kemarin sudah membahas tentang tentukan subjek dan predikatnya dari kalimat di bawah ini itu sudah kita bahas minggu lalu juga kemudian sekarang kita memasuk untuk membuat kalimat simple present tense oke mohon diperhatikan karena simple present tense merupakan kalimat yang sederhana yang kita bisa gunakan untuk dialog sehari-hari atau menyatakan sesuatu ya nah tipsnya adalah gunakanlah kata kerja bentuk pertama atau verb one bentuk pertama tambahkan s atau es jika subjeknya orang ketiga tunggal seperti she he atau my friends dan sebagainya jika subjeknya bukan orang ketiga tunggal seperti i we you they kata kerjanya tidak perlu ditambah s atau es paham belum ini maksudnya kata kuncinya ini ada disini kata kuncinya ada disini nah baik saya ulangi ya he she dan it atau kata ketiga tunggal itu kata kerjanya ditambahkan s atau es kemudian i you we day itu kata kerjanya tidak perlu ditambah s atau es nah sampai situ paham belum nah kita bisa lihat contohnya di bawah untuk simple present tense ya kita lihat i i i i i i i itu example contoh mango trees grow in my garden they make my house shady nah coba lihat ada bedanya kan they make nah itu tidak perlu menggunakan s langsung di mango trees mango trees itu kan banyak ketiga jadi tidak perlu menggunakan es contohnya ini contohnya kurang banyak ini yang buat bukunya males ini baik kita lihat contoh untuk yang pertama ini maksudnya apa ini tambahkan s atau es jika subjeknya orang ketiga tunggal misalkan she ya contohnya she she makes me happy nah ini contohnya ada yang bisa melengkapinya hello yeah he likes traveling yeah ya kalimat simple she itu orang ketiga jadi simple ya contohnya lagi he likes traveling kemudian apalagi yang nomor satu itu contohnya it makes us feel comfortable pake S mbak mbak sayuri ya my friend my friend loves to watch movie ini contohnya ini set ini ini contoh maksud yang pertama tambahkan S atau ES jika subjeknya orang ketiga tunggal it she he 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 she it ya ya gimana my hobby is cookies nah bukan mbak angelina my hobby itu bukan orang ketiga kalau orang ketiga itu kita mengatakan dia itu mbak angel mbak andini coba lagi mbak andini selain itu selain my hobby is cookies ayo buat lagi yang lainnya coba perbaiki mbak gimana ayo mbak mbak monik mbak marni mbak 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 ya di kata kerja ya ya gunakanlah kata kerja bentuk pertama Tambahkan S Atau ES Jika subjeknya orang ketiga Nah itu subjeknya Oh iya maaf Ini salah ketik ya Jelih juga ini Ya betul Ini harusnya Menggunakan S Nah benar Benar Betul Ya saya salah copy He likes traveling Oke Good ayo Ayo mbak Buat kalimatnya dong Yang she He Dan my friend Atau it ya He She It Coba buat kalimatnya Yang ada Yang ada ES Sekarangnya Ada ES Coba Yes Yang atas Yang atas My friends My friends Is hobbis Nah Reading Resipi Benar gak kira-kira Nah itu langsung Nah itu langsung dibetulin Dengan mbak Hoyria My friend My friend hobbis Is reading Recipe Okay Ayo mbak Marni Buat kalimatnya Mbak Monik Juga buat kalimatnya Biar bisa Sebelum Buat kalimat Berarti Tandanya Belum bisa Jadi saya Gak akan Lanjutin Ya Silahkan mbak Buat sebanyak mungkin aja Gak apa-apa Makin banyak Makin baik Karena sering berlatih Akan membuat Sempurna nantinya Practice This makes Perfect My friend likes Town Hall Hunter Nah ini pasti COC ini Ini sudah Keracunan Sepertinya Cari trophy Cari trophy Nah itu He finds Trophies Nah contohnya gitu Jangan likes lagi Bisa kan He Finds Trophy He makes Juice Nah ini Mbak Marni Ya He Siapa mbak Juice 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 tulisannya gitu ya mbak Twitter Juice He makes juice He makes mango juice Nah ini Siapakah itu Siapakah itu Oh ya She hates me Oke Coba lihat mbak Andini Ini She is loves Go to shopping She loves shopping Itu aja mbak Langsung ya She loves She loves shopping Nah gitu Langsung aja He loves me Ya Good Juice Ya Juicy Betul Ya Selamat Malam mbak Mei Waalaikumsalam Ya mbak Gak apa-apa Silahkan I love Cooking Nah itu mbak Mei Wa Jangan Double-Double Nah kalau I itu Gak pake S Iya Betul Jadi I love Cooking Ya selamat Malam mbak Lina Nah ini Udah lengkap nih Kayaknya Iya Oke Oke ya Sudah rame nih Baik Mulai presentasi Boleh Oke Baik Kita mulai presentasi Let's Presentation Begins Begins Who will be the first person In this presentation Place your hand Place your hand Please Uh Mbak Marni Langsung Pertama Boleh Saya bentar lagi Gak boleh Ngomong Saya boleh Dulu pak Duluan Oke mbak Fairia dulu ya Mbak Marni Gak apa-apa Oke setelah itu Mbak Mbak Marni Ya selamat malam Oh saya boleh Mulai Sekarang pak Ya sekarang Oke Thank you Halo Halo teman-teman Bisa dengar suara Mbak Mbak Khairia Saya gak dengar Kenapa ya Halo 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 Aduh Ini Kacau lagi Sebentar Sebentar Mbak Khairia Sebentar ya Bukan Nanti saya Saya keluar dulu Ini kayaknya ada Masalah koneksi Di saya Sebentar ya Sebentar Halo Oke mbak Gimana mbak Silahkan mbak Ada yang bisa Mereka Ya oke Saya boleh mulai Oke Silahkan mbak Bisa Oke Oke I just a bedroom Sir Oke This is a bedroom This is a small room The wall has A small bed Well I love As you can see There are One single bed The bed Is a A small bed Which has A wire Box Spring As a foundation And also A mic address On the top Above the bed There is a Sight table That has Two rowers Above the Sight table There is Night lamp And a Plum Plum And also You can see A hanging Painting On the wall The end Thank you Good night Bye 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 Thank you Sya Okay Thank you Thank you Good He is talking About bedrooms Okay Okay Thank you Mbak Marni Will be The second one Ya Mbak Kleria Hello Mbak Marni Mbak Marni Pakai headset Aja Mbak Halo 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 Mbak Marni Mbak Marni Bisa dengar Suara saya Teman-teman Dengar Suara Mbak Marni Halo Mbak Marni Ya Saya Tidak Bisa dengar Nih Ya Yang penting Bisa Mengarang Sesuai Gambar Ya Ini Kenapa Ini Mbak Marni Ini Ini Kenapa ini Mbak Marni Kenapa ini Mbak Marni Kenapa ini Mbak Marni I cannot hear you at all iya pak iya mbak gak denger coba sudah pakai headset kah coba headsetnya dicabut terus colokin lagi mbak halo halo mbak marni halo pak oke kedengeran sekarang yes ya silahkan pak ya assalamualaikum halo teman-teman matnalam abad my room my favorite room in the house i like stay there because very comfortable to reading and enjoy the afternoon afternoon I can like something or something by myself in my room. I'll help in my room, I'll help one abode, plus we become comfortable. One does care to hug and heal for hope. Also, one care to cover the body, not cool. In the side bed, there is a decorative plan to illuminate my sleep. Udah kak. Hello. Okay, thank you. Yeah, good job. Ya, ya, ya. Terima kasih, Mbak. Siap. Ya, terima kasih, Mbak Marni. Good job. She's talking about living room. There is a decorative lamp, ya. Decorative lamp di sana. Ada AC yang cukup mendinginkan, gitu kan. Okay, good. Thank you. Sekarang coba siapa lagi ya. Kalau Mbak Angelina, saya ingin buka mic-nya itu nggak bisa, Mbak. Coba Mbak Angelina pasang headset-nya, dicolok, maksud saya dicabut, coba colokin lagi. Soalnya nggak ke-detect, mic-nya. Coba dicolok terus, eh, maksud saya dicabut terus dicolokin lagi. Nah, ini. Oke, selesai. Sip. Bisa, ya. Jadi kalau ada problem nggak bisa buka headset-nya itu, coba cabut dulu. Kemudian colokin lagi. Oke, teman-teman bisa denger suara Mbak Andini. Good afternoon, guys. Hello. This is my bathroom room. In the bathroom room, there is a shelf for me to sit in front of television. And television on the wooden table. In addition to the shelf, there is a window along with a flower pot. In the bathroom room, there are also other decorations, such as wall, clocks, picture flowers, other ornament, made of crystal. I keep in the dresser. And this is my living room. It's so comfortable and beautiful. Thank you. Okay, thank you. Yeah, give her applause. Sure. Okay, thank you. My bathroom. Yeah, selamat. Good, thank you. Thank you. Yeah. Tadi Mbak Andini yang presentasi tentang living room. Menarik sekali, ya. Baik. Talking about describing the picture, you are very good. Good job. Okay, gimana selanjutnya siapa ini? Mbak Lina, coba dicabut terus colokin lagi headset-nya. Karena mic-nya nggak ke-detect di sini. Baik, Mbak Monika dulu, ya. Kemudian Mbak Lina. Coba Mbak Lina. Dicabut terus colokin lagi. Sinyalnya merah memang. Nggak bisa, Mbak. Mbak Lina, coba. Coba lagi. Dicabut terus cabut lagi. Halo, Mbak Monik. Halo, Mbak Monik, ya. Suaranya kurang kenceng, Mbak. Kurang besar. Jauh suaranya. Halo? Ya, betul. Jauh banget, ya. Suaranya jauh. Please check your device first. Pakai headset nggak ini? Volume-nya coba besarin. Sudah mentok belum? Woh, tapi kenapa ya suaranya kecil, ya? Deketin, deketin. Kesumber suara. Coba headsetnya dicabut dulu. Nanti saya disconnect dulu, ya. Headsetnya dicabut dulu. Headsetnya cabut. Terus colokin lagi. Mbak Dina nggak bisa, Mbak. Mic-nya nggak berfungsi. Kenapa ya? Coba nggak usah pakai headset, Mbak Lina. Bisa nggak? Cabut headsetnya. Coba. Halo, Mbak Monik. Coba sekali lagi. Oke, kedengeran. Ya, kedengeran. Ngekek, Cik. Ayo. Sampai jumpa. Halo. Koneksi saya terganggu ini. Iya, tadi hilang. Tiba-tiba slow connection. Jadi, I cannot hear the audience katanya. Ayo, ulang lagi, Mbak. Halo? Iya, tadi connection lost. connection lost. Mbak Lina sudah bisa. Coba, Mbak Monik, sekali lagi. Iya, saya tadi belum baca. Belum baca tuh katanya. Kata Mbak Hoiria belum baca. Tuh, masih belum katanya. Masih belum katanya. Yaudah, sekali lagi aja deh. Ayo. Come on. Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Thank you. Oke, it's okay. Even though, there is the volume is very small. Ya, it's okay. She has to struggle with her phone. Ya, oke. Good. Bacanya kayak kereta Aki Express. Ya, nggak apa-apa. Uji nyalin juga ya. Uji mental. Halo, Mbak Lina. L ai, Mbak Lina. Halo? Coba pake headset ya, Mbak. Udah pake headset ya, Mbak. Yes Pake headset aja mbak Soalnya echo nantinya Okay 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 There is a brown door The floor is white And the walls are white Even the size may get there The floor is a brown Cupboard with glass mirror In front of the door There is a lookout Always clean it The room every day And empty and comfortable In my room Thank you Okay thank you Terus yang satu lagi 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 Hello Gimana Oh iya boleh sok Silahkan Langsung aja Inik ada yang pertama Shopping in Taipe Men's fashion Shopping Taipe Men's fashion Uh Two years ago I wanted to I wanted to Colocated my fashion for South Sure Cros I saw an odd woman With two Sweet hair And One handbag Good morning Madam Madam May I help you Give me your sweet hair For you Madam No Thank you I can do it You bring many things May I bring you sweet hair And madam Okay Thank you so much You and me You're welcome You're welcome You're welcome Madam And then I will To go to This challenge And I'll see you Session And we'll see you So we can't go there Together Madam Good Nice to meet you Nice to meet you Thank you I'm going to Okay 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 Itu udah dua-duanya ya Okay good Thank you Pak Dina Yes Udah dua Yang tadi yang pertama itu Describing picture Dulu Kemudian Yang kedua itu PR yang sebelumnya Betul gitu ya Oke Good Kok ini jadi Cuman berenam orang ya Kalau tadi Mbak Adini Sudah permisi Sekarang siapa nih Kedengarannya Mbak Mei Hua Mbak Mei Hua Mbak Mei Hua dulu ya Ya harus sering dilatih Jadi biar Tidak deg-degan Halo Mbak Mei Halo Mbak Mei Halo Ya Walaikumsalam Ya kedengeran Silahkan Mbak Langsung saja This is my bedroom This is my bedroom Small and simple For one person to sleep One set of pillows and blankets There is a light sleeper and an alarm clock And the wall there are paintings of the wall there are paintings of flowers Super simple but clean rooms Thanks ba Thanks ba Okay 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 Good Thank you Thank you ya She's talking about her bedroom Her bedrooms Okay Mbak Mei Hua Talking about Her bedrooms So The next one is Mei Hua Okay Mbak Mei Hua Silahkan Okay Good evening sir Good evening plan There is the bedroom In the bedroom There is a table That is not added in the right side Above the table is lamp And alarm o'clock Above the bed There is a pile of pillows and blankets On the wall Hanging Hanging a painting also You sir Thank you Wah ini Kereta XP Express ya Ini kayaknya Mbak Mei Huza Dan Mbak Hupe Mei Hua Ini topiknya kembar Tentang bedroom Ya Good Okay Thank you Ya bedroom juga Mbak Herria Bedroom KB Tadi yang gak jelas itu Mbak Marni ya Coba Mbak Marni Kita coba lagi Mbak Halo Mbak Marni Tadi udah belum ya Lupa saya Tapi ini apa Belum kedengeran tadi Ini suaranya banget Mbak Ya sekarang udah bagus banget Sekarang Oke mulai Silahkan I like to lie Above a room My 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 Favorit room In the house I like to stay there Because Very Comfortable To re-enjoy the afternoon time with sunshine by myself In my room, a hat, one a bed, one mattress, be comfortable One bolster to hug and pillow forehead So, blankets to cover the body Not cool In beside bed, there is a decorative lamp To only manage my sleep Thank you Thank you Thank you Yes, thank you Bedroom semua Takenya sama Ini kayaknya Kenapa tadi nggak lihat Coba kitchen Katanya ada yang suka masak Ya Yang beda Yang luar biasa Ya, express Tapi kereta api express Oke Baik That's all All finished In this night Ya Jadi presentasinya sudah beres Sudah selesai deh Ya Ya, buku itu berarti yang belum Nanti kita tagih minggu depan Kalau buku itu hadir Ya Ya Oke Oke Silahkan Terangkal dia mau nanya Ada pertanyaan sejauh ini Baik Baik, saya punya PR ini ya Saya punya PR Silahkan pelajari Silahkan pelajari Coba pelajari tentang latihan 3 Nah, nanti diisi Soalnya ya Contohnya Example How big is your house? It has It has It has It has It has Three bedrooms One living room One kitchen And two bedrooms Ini Coba lihat pelajari Latihan 3 Latihan 3 Nanti teman-teman Kerjakan secara Kelompok ya Kelompok atau mandiri Silahkan Nanti Nanti kita bahas minggu depan Nanti kita bahas minggu depan Ratihan 3 loh Buat Buat PR ya Minggu depan Kita bahas bareng-bareng Oke Ya, tujuh biji ya Gak usah Gak usah Gak usah dikumpulin Pak Nanti bahas minggu depan saja Silahkan nanti di cross-check Geser ke atas layarnya Begini Ini gampang kok Satu sampai empat doang Satu sampai lima Satu sampai lima Satu sampai lima saja ini Oke Nanti saya posting juga di grup ya Latihan 3 halaman 21 pada modul Oke ya Baik Kalau misalkan tidak ada pertanyaan Saya Akhiri saja kelasnya Sampai disini Kalau masih ada pertanyaan Saya Beri waktu lima menit Silahkan bertanya Sampai 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 Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai jumpa Minggu depan Terima kasih Sampai jumpa